Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Tetapi perlu ada dukungan dan support dari stakeholder terkait Oleh karena itu, Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua melakukan terobosan dengan membangun pola pembinaan kemandirian warga binaan pemasarakatan secara kolaboratif pada lembaga pemasarakatan di Papua Keberhasilan proses pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasarakatan tidak bisa hanya dalam oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi perlu dukungan dari stakeholder Oleh karena itu, kolaborasi, sinergitas, mutlak diperlukan Proyek perubahan dilakukan untuk membuat sebuah terobosan baru di dunia pemasarakatan terkait pola dan modul pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasarakatan secara kolaboratif dengan melibatkan stakeholder terkait guna peningkatan kapasitas petugas pemasarakatan sebagai pembina dan warga binaan pemasarakatan sebagai obyek yang dibina dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasarakatan bersama tim efektif maka telah tercapai beberapa instrumen pendukung diantaranya membuat modul pola pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasarakatan yang telah dilunching oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Papua menggagas terlaksananya Perjanjian Kerjasama atau MOU antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Papua dengan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7, Jayapura menggagas terlaksananya Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Papua dengan Kepala Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Papua uji coba penggunaan modul dalam kegiatan pelatihan kemandirian bagi warga binaan pemasarakatan lapas kelas 2B Meroki Wujud negara hadir dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya kepada warga binaan pemasarakatan oleh karena itu kami mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan memberikan pembinaan khususnya pembinaan kemandirian harapan kami nanti setelah mereka bebas dengan bekal yang telah kami berikan dapat bekerja sebagaimana masyarakat di luar sana saya Adi Sabutro, Kepala Balai Dasar Konstruksi, Wilayah Tujuh, Jayapura saya Johina S.L.M.S.I. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kota Jayapura nama saya Yahya Iqlai S.L.M.S.O.S. Kepala PLK Provinsi Papua saya Martin Bathe Palinguan S.H.M.A. kepala lembaga kemasyarakatan kelas 2B ini yang mendukung saya wariti kalapas kelas 2B biar sangat mendukung proyek perubahan kelas musik masyarakatan saya Johina S.L.M.S.M.H.I.R. Bawa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Udung dan Ampapuat mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Kusnari sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Udung dan Ampapuat dengan judul Membangun Pola Pembinaan Kemandirian secara kolaboratif pada lembaga pemasyarakatan di Papua saya percaya bahwa strategi ini menjadi kebutuhan dalam upaya melakukan pembinaan dan kemandirian bagi dawai dan juga warga benar di UPT Pemasyarakatan yang ada di Tanah Kementerian Udung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!